Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel suka ternak 12 Kali ini kami kabarkan bahwa musim kemarau masih berlanjut Jadi kita perlu berhati-hati dalam merawat entok Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa suhu udara terasa sangat panas Dan kemungkinan kalau kita tidak menangani dengan cepat Maka ternak kita tidak akan kuat menghadapinya Kemudian pada saat keadaan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah Pada suhu panas yang sangat panas sekali pada saat matahari itu sangat terik Kemudian turun hujan secara mendadak Itu bisa mengakibatkan entok kita menjadi stres ataupun gampang sakit Nah tindakan apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti ini Karena untuk entok dewasa pun biasanya bisa terserang sakit Apalagi untuk anak entok yang masih kecil Baiklah kita langsung saja mulai untuk langkah yang pertama Yaitu kita harus menyiapkan air untuk mandi dan untuk minum Tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi ataupun suhu badan dari entok yang kita pelihara Karena pada saat pergantian cuaca yang sangat mendadak Nanti tidak akan kaget lagi Karena kita sudah siapkan air yang cukup Kemudian untuk masalah bakarnya nih teman-teman Jadi kita akan rubah pemberian bakarnya itu lebih awal Ataupun jaraknya itu lebih dekat Kalau kadang-kadang kita kasih makan itu pagi jam 8 Kita bisa kasih jam 7 Kemudian sore biasanya jam 5 Kita jam 4 sudah harus menyiapkan bakan untuk entok Kemudian untuk jumlah bakannya Kita tambahkan sedikit teman-teman Karena untuk menjaga kondisi badannya Supaya selalu stabil Kemudian apabila teman-teman mau merubah pemberian bakan itu Biasanya pagi dan sore Sekarang bisa ditambahkan siang Jadi pagi, siang, dan sore Karena ditakutkan pada saat entok itu kelaparan Maka imunitas tubuhnya itu akan menurun Kemudian dia akan lebih gampang sakit Kemudian untuk langkah yang berikutnya Teman-teman harus membersihkan kandang secara berkala Karena dengan kandang yang bersih Maka virus ataupun gangguan penyakit Akan lebih jauh dari kandang kita Nah setelah kandang dibersihkan Usahakan teman-teman bisa menyemprotnya Dengan desinfektan Keseluruh permukaan kandang Dan bagian-bagian Yang tidak terkena sinar matahari Kemudian untuk perawatan Anak entok yang baru sekitar umur 1 bulan Teman-teman juga harus menyiapkan vitamin Untuk entok ini teman-teman Karena untuk anak entok yang masih kecil Mereka pakan lebih rentan terhadap penyakit Jadi kita perlu perhatikan Pakan yang mereka konsumsi dan minum Yang ditambahkan dengan vitamin Untuk lebih meningkatkan lagi kegebalan tubuhnya Kemudian untuk kandang apabila kita lihat Sudah sangat kotor Kita bisa membersihkannya Dan juga menyemprotnya dengan disinfektan juga teman-teman Jadi untuk para peternak entok Kita memang dituntut untuk lebih peka Terhadap situasi dan kondisi cuaca Yang sedang terjadi Kita rasakan saja pada saat Musim kemarau seperti ini teman-teman Pengaruhnya terhadap tubuh kita sendiri itu Terasa sangat jelas Kondisi yang sangat panas seperti ini Dan tiba-tiba Untuk penyakit yang sangat panas seperti ini teman-teman Kita juga bisa mudah terserang penyakit Untuk itu peternakan juga kita harus memperhatikannya Dengan cara kita harus melakukan tindakan-tindakan secepatnya Jadi kita juga kemarin sempat berkunjung ke tempat peternakan-peternakan yang lain Dan kondisinya memang sangat memprihatinkan Jadi banyak dari mereka yang mempunyai entok yang masih kecil itu Banyak yang tidak kuat terhadap suhu sekarang ini teman-teman Sehingga menimbulkan ketakutan kepada para peternak pemula teman-teman Karena pada saat peternak itu memelihara anak entok yang masih kecil Banyak yang mati Kemudian mereka lebih memilih untuk menunda waktu pembelian Untuk menunggu pas kondisi cuaca sudah stabil Jadi untuk dalam keadaan kondisi seperti ini Kita cuma bisa bersabar saja teman-teman Dengan melakukan perawatan yang sebaik-baiknya kepada peternakan kita Baiklah teman-teman sampai disini dulu Pembahasan kita semoga ada hal-hal yang bisa teman-teman ambil Dan itu memang bermanfaat Apabila ada salah-salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman Tetap semangat Salam peternak entok Salam sukses untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!